Peristiwa merah salju jilid 11. Bab 15. Bunga beterbangan di angkasa darah yang bertetesan di ujung pedang sudah mebeku kering. Pelan-pelan Hoa Buantian membalik badan mengawasi Ban Betong Chu, Ban Betong Chu pun sedang mengawasi dia, katanya Tawar, kau membunuhnya karena dia mengkhianati kau, sekarang kau pun sudah mengerti aku tidak mengerti, aku hanya tahu orang yang mengkhianati kau harus mati. Apa kau tahu kera bagaimana dia mengkhianati aku? Aku ingin bisa tahu, Bu Yung Bin Chu, Loh Loh San, mereka adalah dia yang mengundangnya. Muka Hoa Buantian menampilkan rasa kaget, teriaknya tertahan, bagaimana bisa dia yang mengundangnya? Memangnya apa hubungan kedua orang ini dengan dia tidak punya hubungan apa-apa, kalau tidak punya hubungan, kenapa mengundang mereka kemari? Aku tidak paham, dua buah pertanyaan yang bodoh sekali. Biasanya Hoa Buantian bukan orang yang bodoh. Tapi Ban Betong Chu seperti tidak memperhatikan, memangnya dia tidak biasa menjawab pertanyaan bodoh orang lain. Tapi kali ini dia justru menjawabnya. Justru karena mereka memang tidak punya hubungan dengan dia, maka dia mengundangnya kemari. Untuk apa mengundang mereka kemari? Untuk membunuh orang, membunuh orang? Membunuh siapa Ban Betong Chu menggenggam golok sabit katanya kalem, para saudara yang terbunuh dalam dua hari belakangan ini, adalah buah karya mereka, Hoa Buantian berjingkat kaget, serunya, mereka yang membunuh. Bukan Foang Soat Ban Betong Chu geleng-geleng, sahutnya dingin, Foang Soat hanya ingin membunuh satu orang saja, umpama Hoa Buantian memang seorang bodoh, dia takkan bertanya lebih lanjut, sudah tentu dia sudah tahu siapa yang hendak dibunuh oleh Foang Soat. Akan tetapi, mengapa Huncai Tian mengundang orang-orang itu untuk membunuh para saudara itu karena dia hendak memaksa atau mendesaku meninggalkan tempat ini, berkerut alis Hoa Buantian, memaksamu pergi jika aku pergi, bukankah tempat ini menjadi miliknya Hoa Buantian menghela nafas? Katanya, seharusnya dia menyadari kau bukan orang yang bisa digertak pergi begitu saja, tapi dia pun tahu bahwa aku mempunyai seorang musuh lihai yang tangguh, apa yang dia lakukan tidak lain hanya supaya aku menyangka musuh besarku itu sudah meluruk datang, terunjuk senyuman sinis di ujung bibirnya, lalu menyambung. Memang hampir saja aku percaya waktu peristiwa itu terjadi, kejadian apapunlah yang membuat kau mulai curiga meski rencananya matang dan teliti, toh dia salah memperhitungkan suatu hal, oh, hal apa sudah tentu dia takkan menduga musuh besarku yang tulen itu meluruk datang juga bertepatkan dengan kejadian malam itu, Memangnya suatu kejadian yang amat kebetulan, kedatangan Fo Ang Soat memang bukan secara kebetulan, bukan dia dan lantaran dia tahu Hun Chaitian mempunyai rencananya ini, maka dia lantas kemari hanya bila Ban Betong terjadi sesuatu peristiwa yang merubah Suzana saja, baru dia mempunyai kesempatan yang betul-betul baik. Kira bagaimana pula dia bisa tahu akan rencana Hun Chaitian terpancar rasa tersiksa pada sorot meceban Betong Chu, lama juga baru dia berkata, karena Sim Sam Nyo sebenarnya adalah komplotan mereka, kelihatannya Ho A Bo An Tian amat tercengang, katanya, Tapi bagaimana pula Sim Sam Nyo bisa tahu akan hal ini karena Cu Yolong pun orang kepercayaan mereka, Cu Yolong-Cuy Yolong berhasil dipelek, melalui Cu Yolong sebagai kusir untuk menyambung berita pulang pergi, di luar taunya bahwa Cu Yolong sekaligus juga membocorkan berita itu kepada Sim Sam Nyo, Ho A Bo An Tian menarik napas panjang, katanya, agaknya bila laki-laki terlalu mempercayai perempuan. Usaha besar apapun yang tengah dirintisnya pasti akan gagal total, dia salah menilai Cu Yolong, dia pun salah menilai HWI Tian Chichu, waktu itu siapapun takkan menduga bahwa HWI Tian Chichu adalah orang yang kau undang, oleh karena itu maka rahasia mereka seluruhnya ketahuan oleh HWI Tian Chichu, oleh karena itu pula maka HWI Tian Chichu harus mati, Benar, tentunya dia terbunuh oleh Bu Yolong Bin Chichu untuk menyumbat mulutnya, tapi kenapa Bu Yolong Bin Chichu sendiri akhirnya pun jadi korban sebelum menemui ajalnya tentu HWI Tian Chichu berhasil memegang suatu bukti, dan bukti itu pasti dia dapat dari badan Bu Yolong Bin Chichu, Ho A Bo An Tian manggut-manggut, dia pun teringat jari-jari HWI Tian Chichu. Cu waktu itu tergenggam dengan kencang dan kaku. Sudah tentu Hun Chichu tidak pernah memperhatikan jari-jari HWI Tian Chichu, karena hanya dia yang tahu siapa yang membunuh HWI Tian Chichu, tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada orang lain yang memperhatikan jari itu, malah bukti penting yang tergenggam oleh jari tangan itu diambilnya, diakwatir orang berhasil menyelidiki hubungan antara mereka, maka Bu Yolong Bin Chichu harus dibunuhnya untuk menutup mulutnya, sungguh tak terkira ternyata dia seorang yang kejam dan culas. Sekarang kau sudah paham seluruhnya, masih ada dua hal aku kurang mengerti, kau boleh bertanya, loh loh san adalah angkatan tua dari bulim yang kenamaan, Bu Yolong Bin Chichu adalah putera hartawan kaya raya turun temurun. Dengan kedudukan dan tingkat mereka, masakah begitu gampang terima diundang untuk diperalat orang lain sudah lama Bu Yolong Bin Chichu mengiler dan mengintikan dapat mengangkangi usaha besar ban betong, dengan berbagai daya upaya dia ingin merebutnya, seseorang bila timbul rasa tamak dan loba, maka dengan mudah dia diperalat orang lain tanpa dia sendiri sadar bila dirinya sudah menjadi budak, Hoa Bu Antian menggut-manggut, ujarnya, orang yang semakin kaya semakin kikir dan tamak, hal ini aku cukup tahu, namun, loh loh san kera bagaimana pula bisa tertarik oleh pancingan mereka? Sebentar ban betong cu menepukur, katanya kemudian pelan-pelan, bukan dia yang mengundang loh loh san kemari, bukan dia, memangnya siapa memangnya Hun Chai Tian bukan yang keladi dalam rencana jangka panjang ini, oh, lalu siapa kemarin malam, loh loh san, Bu Yung Bin Chiu, Fo Ang Soat dan Hwei Tian Chichu, semua menyekap diri di dalam kamar masing-masing, tapi 13 saudara dari istal bagian kuasamu menjadi korban, waktu itu aku mengira Yap Kailah yang turun tangan menangani mereka, memangnya pembunuh itu sengaja hendak menimpakan bencana ini kepada Yap Kai, tak nyana ada orang yang membuktikan Alibi Yap Kai waktu itu, kau kira Hun Chai Tian pembunuhnya bukan dia, kenapa bukan ban betong? Cu menarik muka, katanya, aku cukup mengenal baik ilmu selatnya, demikian pula sampai di mana taraf kepandayan 13 saudaranya yang menjadi korban itu, mengandalkan tenaganya seorang tidak begitu gampang dalam waktu sesingkat itu membereskan mereka, sikap Ho Abu Antian ikut perihatin, katanya, maka kau mengira di belakang tabir peristiwa ini pasti ada seorang lain pula yang menjadi biang keladinya, dugaanku tidak akan salah, kau kira orang itulah biang keladi yang sesungguhnya benar, kau tahu siapa dia ban betong cu tidak menjawab secara langsung, katanya pelan-pelan, Pertama, hubungan orang ini dengan loh-loh San pasti amat mendalam dan intim sekali, maka loh-loh San baru bisa terbujuk olehnya untuk melakukan persekongkolan ini, Ho Abu Antian manggut-manggut, ujarnya, ya, masuk akal, kedua, kedudukan orang ini pasti cukup tinggi di ban betong, dari mana kau bisa menyimpulkan hal ini karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi, setelah berhasil memaksa kulari, baru dia bisa memegang tampuk pimpinan di ban betong, kembali Ho Abu Antian tenggelam dalam alam pikirannya, akhirnya dia manggut-manggut, katanya, ya, masuk akal juga, tentunya dia pula seorang yang biasanya amat dipatuhi oleh Hun Chaitian, maka Hun Chaitian baru mau diperintah olehnya, masuk akal pula, semakin keren sikap ban betong cu. Keempat sudah tentu dia pula orang yang amat dipercaya dan dijunjung sebagai pimpinannya oleh ketiga belas orang korban itu, justru karena mereka tidak bersiaga dan berjaga-jaga, maka dengan mudah jiwa mereka dihabisi tanpa mereka menyadari ilmaut sedang mengintip jiwa mereka, tiba-tiba Ho Abu Antian tertawa, tawa yang aneh sekali, katanya pelan-pelan, justru karena hubungannya intim dengan loh-loh san, maka dihadapan orang dia sengaja berpura-pura saling, membenci dan sebal, supaya orang lain tidak pernah menduga adanya ikatan erat di antara mereka, ya, begitulah, kini tinggal sebuah hal masih belum sempat mengerti, kau masih boleh bertanya, Ho Abu Antian menatapnya bulat-bulat, tanyanya, semua kenyataan ini apakah hasil dari kesimpulan sendiri bukan seluruhnya, jadi ada orang yang membocorkan rahasia kepadamu benar siapa orang itu cu. Lagi-lagi dia Ho Abu Antian mengerut kening. Tiba-tiba Ban Betong Cu tertawa, katanya tawar, Hun Chai Tian mengira cu. Cui Long sudah patuh dan bertekuk lutut kepadanya, demikian pula Sim Sam Nimar mengira Cui Long amat setia kepadanya, di luar tahu mereka tak tertahan Ho Abu Antian menukas, katanya, mereka semuanya salah hitung, mereka sama-sama salah, kesalahan itu amat menggelikan bahwasannya Cui Long adalah orangmu juga bukan, lalu siapakah dia sebenarnya? Ban Betong Cu balas menukas, katanya, kau kan tahu api profesinya terujuk rasa benci dan muak pada air muka Ho Abu Antian, katanya dingin, sudah tentu aku tahu. Dia adalah pelacur, kapan kau pernah mendengar seorang pelacur pernah setia terhadap seseorang benar seseorang bila dia toh rela menjual dirinya sendiri, sudah tentu tidak akan segan-segan menjual diri orang lain, cuma kelihatannya dia sih bukan manusia seperti yang kau kira, tiba-tiba Ho Abu Antian tertawa, ujarnya, soal ini jadi memben suatu pengajaran kepadaku, pengajaran apa pelacur tetap pelacur, meski dia cantik rupawan laksana bidadari dia tetap adalah pelacur, agaknya kau jarang mengeluarkan omongan sekasar ini, bukan saja hari ini terlalu banyak omong kasar. Aku pun terlalu bodoh dalam bicara, tentunya kau sudah paham seluruh persoalannya apakah sekarang sudah terlambat, agaknya memang sudah terlambat. Ho Abu Antian tertindak, katanya setelah menet pekur beberapa saat lamanya, musuhmu yang sesungguhnya apa benar Ho Ang So'at tidak akan salah aku bisa mewakilkan kau membunuhnya. Kau tidak akan mampu membunuhnya, paling tidak aku bisa menyumbangkan sedikit tenagaku kepada kau, tidak perlu, sekarang Kong Sun To'an dan Hun Chai Tian sudah mati, kalau kau pun membunuh aku, bukankah kedudukanmu bakal terpencil itu urusanku sendiri, kembali Ho Abu Antian menet pekur agak lama, katanya kemudian dengan menghela nafas, terhitung sudah puluhan tahun aku bekerja kepadamu, enam belas tahun, dalam enam belas tahun ini, aku pun pernah mengucurkan darahku bagi tempat ini, mengalirkan keringat bagi kepentinganmu, daerah ini bisa sesubur, sejaya dan semakmur sekarang, memangnya bukan hasil tenaga satu orang untuk membangunnya, kali ini paling, paling aku hanya ingin memaksamu menyingkir ke tempat jauh, hakikatnya tiada maksud jahat hendak membunuhmu, pohon besar di tengah pekarangan itu, tentunya kau masih pernah melihatnya, Ho Abu Antian manggut-manggut. Beberapa tahun belakangan ini, dia tumbuh dengan cepat dan subur, tumbuh dengan baik, terunjuk rasa rawan pada sorot metu Ho Abu Antian, katanya kalem, waktu aku datang, pohon itu belum lagi setinggi pagar, sekarang dua orang pun takkan bisa memeluknya, tapi bila kau hendak memindahkan ke tempat lain, dia pasti akan lekas menjadi kering dan layu, Ho Abu Antian hanya diam sebagai jawaban. Demikian pula diriku, mirip dengan pohon tua itu, akarku sudah tumbuh dengan kokoh kuat di daerah ini, kalau ada orang ingin aku pergi dari sini, aku pun akan mati kering dan layu, terkepal kedua jari-jari Ho Abu Antian, karena itu, karena itu kau ingin aku mati, Ban Betongcu berkata sambil mengawasinya, kau sendiri yang bilang, siapapun yang berhianat terhadapku, maka dia harus mampus, mengawasi jari-jari tangannya yang mencekal pedang, Ho Abu Antian menghela nafas panjang, ujarnya, ya, memang aku pernah bilang begitu, sebetulnya aku bisa memaksa kau untuk berdual dengan Fo Ang Soat, aku pun pasti akan menerima perintahmu, tapi aku lebih senang turun tangan sendiri, sekali. Kali aku tidak akan rela membiarkan orang lain membunuhmu, kata Ban Betongcu Tandas, karena kau adalah kerabat Ban Betong, karena kau pun adalah sahabat baikku, aku, aku mengerti, baik sekali kalau kau mengerti, sekarang aku hanya ingin bertanya sepatah kata pula, silakan berkata, mendadak Ho Abu Antian mengangkat kepala mengawasinya, katanya Bengis, puluhan tahun aku berjuang banting tulang, sampai sekarang apa yang berhasilku peroleh, tidak lebih seperti, budak yang harus tunduk dan kau perintah senakmu sendiri, jika kau menjadi aku, mungkinkah kau pun akan berbuat seperti apa yang kulakukan sekarang, tanpa berpikir Ban Betongcu segera menjawab, pasti akan kulakukan, cuma, terpancar sinar terang setajam pisau dari biji mece Ban Betongcu, jika perbuatanku kurang hati-hati, rahasiaku ketahuan oleh orang, kau pun akan mati dengan meram tanpa menyesal, Ho Abu Antian balas mengawasinya, mendadak dia menungak dan bergelak tertawa, katanya, bagus, mati dengan meram tanpa menyesal apa segala, sayang sekali aku belum tentu pasti akan mati di tanganmu, pedang panjang di tangannya segera terayun, kembang pedangnya laksana kuntum kembang berterbangan menari, nari di tengah udara, bentaknya beringas, asal kau dapat membunuhku, aku pun akan mati dengan tenteram, baik sekali, memang itulah ucapan seorang laki-laki sejati, kenapa tidak segera kau bangkit dari tempat dudukmu, duduk di sini aku pun tetap bisa membunuhmu, gelak tawa Ho Abu Antian sudah terhenti, otot-otot hijau di punggung tangannya yang mencekal pedang sudah merongkol keluar saking kencang dan tegangnya, dan betong cu sebaliknya masih tetap duduk di tempatnya dengan adem ayem, tenang-tenang mengawasi golok di tangannya, melirik pun tidak kepada Ho Abu Antian, seluruh darah daging sekujur badannya tiba-tiba berubah melengkung laksana besi baja, Ho Abu Antian menatapnya, selangkah demi selangkah mendesak maju, ujung pedangnya bergertar keras, jari-jari tangannya yang mencekal pedang mulai goyah dan lengan pun ikut gemetar, sekonyong-konyong mulutnya menghardik, sinar pedangnya berubah laksana pelangi, seketika badannya mencelat terbang, badan bersama pedangnya laksana kilat menerjang, keluar jendela, bandetong cu menghela napas panjang, katanya, sayang, baru dua patah katanya, tiba-tiba badannya pun sudah mencelat terbang, golok melengkung berubah laksana biang lala perak, ting, golok dan pedang beradu, sinar golok tiba-tiba membundar miring terus bergerak menyisir batang pedang mengiris ke depan, Ho Abu Antian adalah seorang ahli pedang, betapa cepat gerak perubahan ilmu pedangnya, di jagad ini jarang ada tandingannya, tapi kali ini baru dia betul-betul menyadari segala gerak perubahannya ternyata sudah terkunci buntu dan mati kutu oleh gerakan laut, apalagi badannya sedang terapung di tengah udara, di saat tenaganya menjelang habis dan tenaga baru yang dia kerahkan belum lagi bekerja, dalam waktu sesingkat itu, sinar golok yang menyilaukan mati, tahu-tahu sudah menutup mukanya, menyumbat pernapasannya, tiba-tiba dia merasa dingin, dingin menakutkan, jika kau berani berdua dengan aku, sungguh aku bisa mengampuni jiwamu, itulah kata-kata terakhir Ban Betong Chu yang masih sempat dia dengar, kilat dan guntur sudah berhenti, namun cuaca semakin gelap, kembali Ban Betong Chu duduk tenang-tenang di tempatnya semula, kelihatannya seolah-olah amat letih, juga sedih dan risau, di hadapannya terbaring jenazah Kongsun Toan, Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian. Sebetulnya mereka bertiga adalah teman-teman karimnya yang terdekat, pembantu yang paling boleh diandalkan tenaganya, kini sudah menjadi mayat yang tak berferjiwa dan tak berperasaan lagi, tak ubahnya seperti mayat-mayat orang lain yang tidak diakkenal sebelumnya. Tapi orang yang masih hidup tidak mungkin tidak mempunyai perasaan. Memangnya siapa yang bisa mengerti perasaannya, perasaan hati orang tua yang sudah kenyang berkecimpung dalam perjuangan hidup. Sebetulnya apa saja yang pernah diamiliki. Sekarang apa pula yang masih tersisa? Darah yang berlepotan di atas dinding pun sudah kering, tetesan darah baris demi baris seperti sebuah gambar berwarna yang sengaja dibubuhkan di atas dinding. Dua orang dengan langkah merunduk melongo ke dalam, melihat keadaan dalam pendopo besar, seketika mereka menahan napas. Ban Betong Cu tidak bergeming, lama kemudian baru dia berseru, perintahkan ke seluruh Ban Betong, semua saudara diharuskan berkabung dan tidak boleh makan barang berjiwa tiga hari, siapkan pula segala keperluan untuk membereskan jenazah Hoa Siang Cu dan Hun Siang Cu beserta Kongsun Toan. Bak Penamblas Sekali masuk jarang harap pulang di tengah-tengah padang rumput terdapat sebuah kapal peristirahatan minum teh. Para pengembala kuda suka menamakan tempat ini sebagai sarang tenteram, bahwasannya tempat ini tidak lebih dibangun dari rumput alang-alang yang sederhana sekali. Tapi di sekeliling padang rumput ini, hanya tempat ini saja satu-satunya tempat yang bisa untuk berteduh dari teriknya matahari dan hujan bayu. Begitu hujan mulai turun, Yap Ke dan Behang Ling sudah berlari masuk ke sarang tenteram ini untuk berteduh dari curahan air yang tumpah dari langit hujan deras. Titik air selebat butiran mutiara yang berderet-deret berhamburan dari langit. Padang ilalang nan luas tak berujung pangkal, kelihatannya seperti dunia impian belaka. Behang Ling duduk di bangku panjang di samping teko akhir teh, kedua tangannya memeluk lutut dengan mendolong mengawasi padang rumput yang diterpah hujan. Sudah lama dia tidak bicara. Bila perempuan tidak bicara, biasanya Yap Ke juga tidak mengusiknya supaya dia buka suara. Selamanya dia berpendapat bila perempuan jarang berbicara, maka laki-laki pasti berumur sedikit lebih panjang umur. Sinar kilat menyinari wajah Behang Ling. Air mukanya jelek sekali, terang lantaran kurang tidur, dan dilihat gelagatnya seperti dirundung banyak persoalan yang mengganjal sanubarinya. Tapi air muka seperti ini kelihatannya malah berubah lebih matang, lebih tahu banyak urusan. Yap Ke menuang secawan teh, sekaligus dia tenggak habis, dia harap yang terisi di dalam teko air teh ini adalah air kata-kata. Sebetulnya dia bukan setan arak, hanya di kalah hatinya riang atau di saat hatinya bebal dan saw baru dia ada hasrat minum arak. Sekarang hatinya sedang mendolong, pikiran sedang pepat. Sekarang tiba-tiba dia ingin minum arak. Behang Ling mengangkat kepala memandangnya sekejap, katanya tiba-tiba, biasanya ayahku menentang kita berhubungan, oh, lantas tetapi hari ini dia justru menyuruh aku mengajakmu keluar bertamasa. Yap Ke tertawa, ujarnya, memang orang giliran yang tepat, sayang waktunya yang tidak benar. Behang Ling menggigit bibir, katanya, apakah kau tahu kenapa mendadak dia berubah haluan tidak tahu, pagi hari ini, kata Behang Ling pula menatapnya, tentu kau sudah banyak bicara dengan dia. Yap Ke tertawa-tawar, ujarnya pula, tentunya kau sudah tahu dia bukan laki-laki yang suka cerewet, demikian pula aku, Behang Ling tiba-tiba berjingkrak bangun, katanya keras, kalian pasti banyak membicarakan apa-apa yang tidak inginku ketahui, kalau tidak, kenapa kau tidak mau memberitahu kepadaku, Yap Ke menepukur sebentar, katanya kalem, betulkah kau ingin supaya aku memberitahu kepadamu sudah tentu betul, kalau aku bilang dia ingin kau kawin dengan aku, kau percaya tidak sudah tentu tidak percaya, kenapa tidak percaya aku, mendadak Behang Ling membanting kaki, membalik badan, serunya, hatiku sedang kusut, kau masih menggodaku, kenapa hatimu kusut aku pun tidak tahu, kalau aku tahu, hatiku takkan bingung seperti ini, kedengarannya ucapanmu ini amat janggal dan lucu, namun masuk akal juga memang kenyataan demikian, seru Behang Ling uring-uringan, tiba-tiba dia berputar menghadap Dap Ke pula, katanya, apa selamanya kau tidak pernah bingung? jarang sekali, masakah selamanya kau tidak pernah tergerak hatimu jarang sekali, kau, terhadapku kau pun tidak tergerak hatimu pernah tergerak, jawaban yang gamblang dan terus terang. Behang Ling justru seperti amat kaget, mukanya merah terus menunduk, dengan keras di aku cek-ku cek ujung bajunya, lama juga baru dia menghela nafas, katanya, saat seperti ini, di tempat seperti ini pula, jika benar kau menyukai aku, sejak tadi kau seharusnya sudah memeluku, mencium aku, Yap Ke tidak memberi reaksi, kembali dia menuang secawan beranas. Setelah menunggu setian lamanya, tak tahan Behang Ling merengek lagi, ehm, apa yang ku katakan sudah kau dengar tidak-tidak memangnya kau tuli bukan, tidak tuli kenapa tidak mendengar Yap Ke menghela nafas, ujarnya, karena meski aku ini bukan tuli, namun aku seorang bodoh, laki-laki Ling Lung, Behang Ling mengangkat kepala melotot kepadanya, mendadak dia menubruk maju serta memeluknya dengan kencang. Begitu kencang pelukannya sampai terasa deru nafasnya memburu sesat. Hujan bayu masih dras di luar, hawa semakin dingin, namun badan Behang Ling justru semakin hangat, lemas Lung Lai tapi serba kekeringan. Demikian pula bibirnya kering dan panas. Jantungnya justru berdebar keras-keras hujan bayu yang tumpah di padang rumput. Pelan-pelan Yap Ke justru mendorongnya. Di saat-saat seperti ini, Yap Ke justru mendorongnya. Behang Ling melotot, mendelik dengan amarah menyala, sekujur badannya seolah-olah berubah kencang. Dengan kencang dia menggigit bibir, seperti hendak menangis, katanya, kau, kau sudah berubah, aku tidak akan bisa berubah, sahut Yap Ke lembut. Terhadapku dulu kau tidak seperti ini, Yap Ke tendalam dalam alam pikirannya, lama juga baru dia menghela nafas, ujarnya, mungkin karena sekarang aku lebih memahami dirimu daripada sebelum ini, Apaku yang kau pahami bahwasannya kau tidak menyukaiku sepenuh hati, aku tidak menyukaimu sepenuh hati. Aku, memangnya aku sudah gila apa yang kau lakukan terhadapku, tidak lebih karena kau takut-takut apa takut kesepian, takut sebatang kara, sejak mulaka sudah dibayangi perasaan minder, kau kira tiada seorang pun di dunia ini yang betul-betul memperhatikan dirimu, mendadak merah membara biji matube hangling, kepala tertunduk, katanya pelan-pelan, umpama kata keadaanku benar seperti yang kau katakan, maka kau harus lebih baik terhadapku, kira bagaimana aku harus bertindak baru kau anggap sikapku baik terhadap kau. Memelukmu dan menciumimu di saat-saat, tiada orang lain seperti saat ini. Melakukan, belum selesai kata-katanya, mendadak be hangling melayangkan telapak tangannya, menampar pipinya sekuat-kuatnya. Begitu keras tamparan ini sampai telapak tangannya sendiri terasa panas dan kesemutan. Tapi Yap Kei justru seperti tidak merasakan apa-apa, dengan tawar dia mengawasinya, mengawasi air matanya bercucuran. Dengan air mati bercucuran, Be Hangling mengumpat sengit, kau bukan manusia, baru sekarang aku tahu hakikatnya kau ini bukan manusia, aku benci kepadamu, memencimu sampai kau mampus, sembari berteriak-teriak dia berlari lintang pukang keluar, lari ke dalam hujan lebar. Sekejap saja bayangannya sudah hilang di telan derasnya air hujan yang semakin tercurah dari langit. Yap Kei tidak mengejarnya keluar, malah bergeming pun tidak, tapi entah kenapa, tampak mimik mukanya justru berubah teramat menderita seperti tersiksa batinnya. Karena dalam sanuberinya pun mempunyai hawa nafsu yang keras, keinginan yang besar, hampir saja dia tidak tahan hendak lari mengejar, menyandaknya serta memeluknya, terguling-guling di padang rumput di saat hujan selebat ini. Akan tetapi keinginannya itu tidak dialaksanakan. Apapun tidak dialakukan, hanya berdiri kaku seperti patung batu, dia menunggu hujan ini reda. Akhirnya hujan ini reda. Yap Kei menyusuri jalan raya yang masih tergenang air, langsung masuk ke pintu sempit yang satu ini. Dalam rumah tenang dan sunyi, hanya kedengaran satu suara saja, suara kartu dikocok. Siap Piatli tidak berpaling untuk menyambut kedatangannya, agaknya seluruh perhatian dia tumblekan kepada permainan kartunya itu untuk meramalkan sesuatu. Yap Kei langsung menghampiri, lalu duduk. Mengawasi kartu-kartu yang terbentang di hadapannya, mimik wajah Siap Piatli kelihatan masgul serta menguatirkan sesuatu. Hari ini apa yang berhasil kau ramal? Tanya Yap Kei. Siap Piatli menghirut nafas panjang, sahutnya, hari ini apapun tidak berhasil kuramalkan, kalau tak berhasil kau ramal, kenapa harus menghela nafas? Justru aku tidak berhasil maka aku menghela nafas. Akhirnya kepalanya terangkat menatap Yap Kei, katanya lebih lanjut, hanya peristiwa yang paling berbahaya, paling menakutkan saja selalu tak berhasil kuramalkan. Lama Yap Kei berdiam diri, tiba-tiba tertawa, katanya, tapi aku justru merasakan adanya hal, oh, hal apa paling tidak hari ini kau tidak akan bangkrut, Siap Piatli sedang menunggu kata-katanya lebih lanjut. Tapi Yap Kei tidak bicara banyak, cuma dari dalam kantongnya dia rogoh keluar setumpukan uang kertas yang masih baru, pelan-pelan dia letakkan di atas meja, pelan-pelan pula dia dorong ke hadapan Siap Piatli. Mengawasi tumpukan uang ini, ternyata Siap Piatli diam saja, tidak mengajukan pertanyaan. Soal ini hakikatnya memang tidak perlu dibicarakan, juga tidak perlu ditanyakan. Berselang agak lama, Yap Kei baru tersenyum, katanya, sebetulnya tidak perlu aku kembalikan uang sebanyak ini kepadamu. Oh, kenapa kau kembalikan? Karena hakikatnya kau sendiri pun tidak ingin betul-betul supaya aku membunuhnya. Betul tidak? Oh, kalian hanya ingin menjajal aku. Apa benar aku ingin membunuhnya? Tiba-tiba Siap Piatli tertawa, ujarnya, terlalu banyak yang kau pikirkan. Banyak pikiran bukan suatu hal yang baik, bagaimanapun juga, sekarang tentunya kau sudah tahu. Aku bukan orang yang ingin membunuhnya, sekarang penduduk kota ini siapapun memang sudah tahu. Kenapa karena Kong Sun Tuan sudah mati, menemui ajalnya di bawah golok Fo Ang Soat, senyuman yang menghias muka Yap Kei Ba. Tiba menjadi kaku membeku. Selamanya belum pernah terunjuk mimik seburuk itu menghiasi mukanya. Pelan-pelan Siap Piatli melanjutkan, bukan saja Kong Unto An sudah mati, Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian pun sudah mampus, apa mereka juga mati di tangan Fo Ang Soat teriak Yap Kei. Siap Piatli geleng-geleng kepala. Siapakah yang membunuh mereka? Be Hong Chun kembali Yap Kei tertekun. Lama juga baru dia menarik napas panjang, mulutnya menggumam, tak habis mengerti, sungguh tidak habis mengerti, ada apa yang tidak bisa kau mengerti? Bahwasannya kini dia sudah petawilah ada seorang musuh tangguh yang akan membunuhnya sembarang waktu, kenapa dua pembantunya yang terpercaya justru dia bunuh pada saat seperti ini sikap Siap Piatli amat tawar, katanya, mungkin karena dia sendiri memang manusia yang paling aneh di dunia ini, maka selalu melakukan sesuatu yang diluar dugaan orang lain, jawaban yang tidak boleh dianggap jawaban, tapi Yap Kei seolah-olah sudah dapat menerima arti dari jawaban yang bukan jawaban ini. Mendadak dia mengubah pokok pembicaraan, di mana tamu agungmu yang berada di atas loteng kemarin malam itu tamu agung Kim Pwe To Lyong Ting Kiu, seperti baru sekarang Siap Piatli ingat akan diri Ting Kiu, katanya tersenyum, dia pun seorang yang aneh, sering dia pun melakukan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain, oh, belum pernah terpikir dalam benaku bahwa dia pun bakal berada di tempat seperti ini, bukankah dia mencari kaum memangnya siapa yang sudi mencari orang seperti ku yang cacat ini, dia masih di atas loteng sudah lama pergi, kemana mencari orang, mencari orang, mencari orang siapa loh loh san, mereka sahabat karib bukan sahabat, malah musuh besar, musuh besar sejak beberapa puluhan tahun yang lalu, jadi kedatangan Ting Kiu kali ini hanya untuk membuat perhitungan kepada loh loh san mungkin, sebetulnya mereka punya permusuhan apa siapa tahu. Memangnya dendam sakit hati orang-orang Kang Ho sering berlarut-larut, lama Yap Kei termenung, tiba-tiba bertanya pula, di kalangan Kang Ho pada puluhan tahun yang lalu, katanya ada seorang tokoh ahli menggunakan senjata rahasia yang ganas dan culas, kabarnya dia adalah murid tunggal Ang Hoa Popo, yang kau maksud adalah Toan Yang Ciam Toh Popo benar, namanya memang pernah ku dengar, pernah melihatnya belum lebih baik selama hidupku ini aku tidak pernah melihatnya, empat murid besar dari perguruan Jian Bin Jin Mo, manusia iblis seribu muka, belakangan hanya tinggal seorang saja yang bernama Bukut Toa, ular tak bertulang, sebunjun. Tentunya kau pun pernah mendengar nama orang ini, lebih baik berhadapan dengan Toh Popo daripada berhadapan dengan orang ini. Namun menurut apa yang ku ketahui, kabarnya kedua orang ini sekarang sudah berada di sini, kapan mereka datang sudah lama mereka di sini, kini si Yau Piat Li yang termenung, tiba-tiba dia menggeleng-geleng kepala, katanya, tidak mungkin, pasti tidak mungkin, kalau mereka sudah berada di sini, aku pasti tahu. Yap Ke menatapnya, katanya, mungkin mereka sudah berada di Ban Betong, bukankah Ban Betong merupakan sarang naga dan gua harimau si Yau Piat Li sudah manggut-manggut, namun segera geleng-geleng pula. Mungkin karena Ban Betong sekarang sudah punya bantuan mereka, maka dia tidak perlu gentar menghadapi musuh besarnya yang tangguh, tiba-tiba si Yau Piat Li tertawa, ujarnya, itulah urusan Ban Betong, tiada sangkut pautnya dengan kami, hari ini omonganku sungguh terlalu banyak, agaknya dia sudah ingin pamitan, tapi pada saat itu pula dari luar tahu-tahu sudah melangkah masuk seseorang. Seorang laki-laki serba putih, pinggangnya terikat tali rami, tangannya membawa setumpukan kertas mirip kartu undangan, seperti sampul surat pula. Ternyata itu bukan sampul surat, juga bukan kartu undangan. Tetapi adalah berita duka cita. Berita duka cita Koang Sun Toan, Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian, atas nama Be Hong Chun. Hari penguburan adalah besok lusa. Pagi-pagi jenazah diberangkatkan, tepat tengah hari peti mati dimasukkan ke liang lahat, selanjutnya dengan makanan tanpa daging menjamu para pelayat. Ternyata Yap Ke pun menerima bagiannya. Setelah menyampaikan berita duka cita itu, laki-laki berkabung ini lantas menjura, katanya, saya melopan ada pesan pula, pada waktunya diharap Siaw Sian Sing dan Yap Kong Chu hadir dalam upacara penghabisan, Siaw Piat Li menarik napas panjang, katanya prihatin, sahabat lama, setelah berpisah untuk selamanya, kenapa aku tidak akan hadir? Aku pun akan datang, ujar Yap Ke. Laki-laki baju putih kembali menjura serta mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Yap Ke berkata pula, agaknya tidak sedikit berita duka cita ini disebar sama lopan adalah teman karib Kong Sun Sian Sing selama puluhan tahun, beliau mengharap upacara terakhir ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin, jadi setiap penduduk kota sudah memperoleh berita duka ini boleh dikata seluruhnya sudah menerima, bagaimana dengan Fo Ang Soat seketika tersorot rasa kebencian pada match laki-laki baju putih, katanya dingin, dia pun memperoleh selembar, cuma aku khawatir dia tidak berani hadir pada saat itu, Yap Ke berpikir sebentar, katanya pelan, kupikir dia pasti akan datang, semoga seperti harapan Tuhan, ujar laki-laki baju putih. Kau sudah menemukan dia belum-belum lagi ketemu, kalau kau percaya, aku mau mewakilkan kau menyampaikan kepadanya. Sebentar bimbang, akhirnya laki-laki baju putih manggut-manggut, katanya, kalau begitu memikin susah Yap Kong Cu saja, terus terang Chai Hai sebetulnya juga tidak sulit berhadapan dengan orang seperti dia, lebih baik bila dia tidak sampai terlihat orang lain, Syao Piat Li sedang menatap berita duka cita yang berada di tangannya, setelah laki-laki baju putih pergi, baru dia menghela nafas ringan, katanya, sungguh taknya Naban Betong pun mengirim berita duka cita ini kepada Fo'ang So'at. Kau pernah bilang, dia kan orang aneh, kau pikir Fo'ang So'at akan datang pasti datang, kenapa? Karena aku tahu dia bukanlah laki-laki yang suka menyingkir dari kenyataan, kalau kau anggap dia temanmu. Lebih baik kau bujuk dia supaya jangan datang, kenapa memangnya kau tidak merasakan bila berita duka cita ini merupakan jebakan-jebakan Yap K mengerut kening. Sikap Syao Piat Li amat serius, katanya, kalau kali ini Fo'ang So'at sampai masuk ke ban betong, mungkin selama hidupnya ini jangan harap bisa kembali ke kampung halamannya pula, langit bergoncang, bumi bergetar, mat mengalirkan air darah, rembulan guram. Sekali masuk ke ban betong jangan harap pulang ke kampung halaman, setelah lohor, sesudah hujan reda cuaca cerah, langit membiru. Yap K sedang mengetuk pintu tempat tinggal Fo'ang So'at. Sejak pagi hari ini, sudah tiada seorang pun yang pernah melihat bayangan Fo'ang So'at lagi, setiap orang yang menyinggung tentang si timpang yang bermuka pucat ini, pasti menunjukkan mimik yang aneh, seolah-olah dia melihat seekor ular berbisa. Peristiwa Fo'ang So'at membunuh Kong Sun To'an, tentunya sudah tersiar luas di seluruh pelosok kota. Tidak ada reaksi dari dalam pintu sempit itu, tapi dari pintu sebelah yang sama sempitnya, tiba-tiba menongol keluar kepala seorang nenek, dengan sorot metu curiga dan takut, takut mengawasi Yap K. Kulit mukanya penuh dihiasi keriput, kulitnya sudah kering kerontang. Yap K tahu nenek ini adalah pemilik rumah yang disewakan ini, dengan senyum di kulung segera dia bertanya, di mana Fo'ang So'at mencun nenek itu tertawa pula. Agaknya dia memang jarang marah. Tiba-tiba berkata pula nenek itu, jika kau mencari si timpang yang pucat itu, dia sudah pindah, sudah pindah? Kapan dia pindah selekasnya? Ya akan pindah, dari mana kau tahu? Ya akan pindah, karena rumahku sekali-kali tidak akan kusuakan pada seorang pembunuh, Yap K. Akhirnya mengerti. Bagi setiap insan yang berbuat salah terhadap Ban Betong, maka dia sulit untuk menetap di kota kecil di pegunungan ini. Tanpa berbicara lagi Yap K segera berlalu meninggalkan gang sempit ini. Tanya na nenek itu ternyata membuntutinya, katanya, tapi kalau kau tidak punya tempat tinggal, aku boleh menyewakan kamar itu kepadamu. Yap K tertawa, katanya, dari mana kau tahu bila aku ini bukan seorang pembunuh. Kau tidak mirip pembunuh, tiba-tiba Yap K menarik muka, katanya, kau keliru, bukan saja aku pernah membunuh orang, malah sudah 7-80 orang yang menjadi korban, nenek itu gelagapan dan menyurut mundur dengan muka ketakutan. Lekas sekali Yap K sudah keluar dari gang sempit itu, dia mengharap selekasnya bisa menemukan Fo Ang Soat. Tapi sebelum dia berhasil menemukan Fo Ang Soat, dia malah melihat Ting Kiu. Ternyata Ting Kiu sedang duduk di bawah umperan rumah di sekolah, berang sana, tangannya menyungging cawan sedang minum teh panas. Pakaian perlentenya itu terbungkus oleh seperangkat jubah hijau yang baru pula, sikapnya kelihatannya acuh-ta'acuh dan kurang bersemangat. Pada saat itu dari ujung jalan raya sana tengah mendatangi seorang penggembala yang menggiring 4-5 ekor kambing dengan pelan-pelan. Penggembala kambing ini mengenakan baju pendek yang terbuat dari kapuk, kepalanya mengenakan sebuah topi rumput. Topi rumput yang lebar ini dia tarik ke bawah sampai amblas, karena betok kepalanya memang lebih kecil dari topi rumput itu. Dengan menundukan kepala, tangannya menenteng sebatang galah kecil, sementara mulutnya sedang berdendang dengan lagu-lagu gembala yang lincah dan gembira. Di tanah pegunungan yang serba belukar dan serba kekurangan dari segala kebutuhan hidup ini, setiap laki-laki mengutamakan berburu binatang liar dengan memelihara burung elang atau menggembala sapi, hanya laki-laki yang tidak punya harga diri saja suka mengembala kambing, oleh karena itu bukan saja penggembala kambing selalu miskin, dia pun selalu menjadi cemohan dan olok-olok orang lain. Hakikatnya tiada seorang pun di tengah jalan raya itu yang sudi melirik atau menyapanya, agaknya penggembala kambing ini juga tahu diri, dia tidak berani berjalan di tengah jalan raya, hanya satu harapannya dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari, yaitu selekasnya membawa kambing-kambingnya ini ke kandang. Taknyana di antara setian banyak orang yang berada di sepanjang jalan raya ini, justru ada seseorang yang tengah mengawasi gerak-geriknya. Begitu Ting Kiu melihat penggembala kambing ini mendatangi, sorot matanya seketika bersinar terang, seolah-olah duduk sejak tadi di warung minuman ini memang khusus sedang menunggu kedatangan orang. Yap Kek pun sudah menghentikan langkahnya, dengan nanar dia mengawasi penggembala kambing ini, lalu beralih pandang ke arah Ting Kiu pula. Ternyata biji matanya pun bersinar terang. Jalan raya masih basah oleh genangan air. Baru saja penggembala kambing ini berkisar melewati genangan air, dia lantas melihat Ting Kiu dengan langkah lebar memapak ke hadapannya dan menghadang jalan. Tanpa mengangkat kepala segera dia berkisar hendak lewat dari samping Ting Kiu. Penggembala kambing biasanya penakut. Siapa tahu Ting Kiu agaknya memang sengaja hendak cari perkara padanya, katanya tiba-tiba, sejak kapan kau belajar jadi penggembala-penggembala itu melengat, sahutnya gemetar, sejak kecil aku sudah mempelajarinya, memangnya waktu di Butong San kau hanya belajar menggembala kambing kembali penggembala itu melengat, akhirnya dia mengangkat kepala pelan, dua kali dia melirik kepada Ting Kiu, katanya, aku tidak kenal dengan kau, aku sebaliknya mengenalmu, agaknya kau salah mengenali orang. Orang si loh, loh loh san, umpamakah sudah berubah jadi abu, aku tetap mengenalmu. Kali ini kemana pula kau hendak melarikan diri apa benar penggembala kambing ini loh loh san. Sekian lamanya diam cedepukur, lalu katanya menghela nafas, umpamakah kau mengenalku, aku tetap tidak mengenalmu, ternyata dia memang loh loh san. Ting Kiu tertawa dingin, tiba-tiba dia merenggut jubah hijau yang menutupi pakaian aslinya yang mewah menyala itu, serta punuk di punggungnya, gamblang sekali punggungnya itu bergambar naga emas dengan kelima jari kakinya. Kim Pwe To Liong loh loh san berteriak terkejut. Ternyata kau masih mengenalku, untuk apa kau mencariku untuk membuat perhitungan, membuat perhitungan apa perhitungan lama, sepuluh tahun yang lalu, memangnya kau sudah lupa melihatmu pun aku belum pernah, perhitungan lama dari mana hutang darah tujuh belas jiwa, jangan harap kau bisa mungkir, serahkan jiwamu orang ini gila, aku, Ting Kiu tidak memberi kesempatan loh loh san banyak bicara lagi, serempak kedua tangannya terkembang, tahu-tahu dia sudah mengeluarkan seutas cambuk emas lima kaki panjangnya. Sinar emas bertaburan laksana naga emas sedang menari-nari dengan lincahnya, dengan deru angin yang kencang menyapu ke arah pinggang loh loh san. Sambil berkelit memiringkan badan, loh loh san merenggut baju pendek yang terbuat dari kulit domba itu, bagai segumpal awan terus ditebarkan ke depan, bentaknya, tunggu dulu Ting Kiu tak menghiraukan seruannya, cambuk emasnya beruntun sudah berubah empat jurus serangan. Loh loh san membanting kaki, kedua tangannya cepat memelintir baju kulit kambingnya, ternyata dia gunakan senjata lemas pula. Inilah kepandaian sejati dari aliran dalam butong peh yang bisa menghususkan sesuatu benda lemas yang dipelintir atau dibasai untuk menjadi tongkat lemas. Bagi orang yang sudah melatih sempurna kepandaian ini, benda apapun bila berada di tangannya, bisa dia gunakan sebagai gaman untuk memeladiri dalam sekejap. Kedua pihak sudah bergebrak belasan jurus di jalan raya yang becek tergenang air itu. Yap ke menonton dari kejauhan, tiba-tiba dia menemukan dua hal. Seorang setan arak yang tulen tidak mungkin bisa menjadi tokoh silat kosan dari Buen, loh loh san, hanya meminjam arak untuk pura-pura gila, ternyata orang memang sengaja berpura-pura untuk mengelabdoi pandangan orang, yang terang dia sebenarnya jauh lebih sadar dari siapapun. Akan tetapi naga-naganya dia memang betul-betul tidak kenal atau salah mengenali orang, memangnya apakah sebetulnya yang telah terjadi? Yap kau menerawang sebentar, kejap lain ujung mulutnya sudah menyungging senyum, mendadak dia merasa kejadian ini amat menggelikan. Akan tetapi sesungguhnya hal ini tidak perlu dibuat geli. Mati sekali-kali bukan kejadian yang menggelikan. Kepandaian silat loh loh san amat mahir dan matang, lucu jenaka, ahli, meski serangannya tidak gencar dan ganas, terang tidak menunjukkan lubang kelemahan. Tapi entah lantaran apa, tiba-tiba di atah menunjukkan suatu gerakan aneh yang menunjukkan lubang kelemahannya. Suatu lubang kelemahan yang fatal dan menamatkan riwayatnya. Orang semacam dia hakikatnya tidak pantas menunjukkan lubang kelemahan seperti itu, tangannya seolah-olah mendadak menjadi kaku dan kejang. Dalam selikas itulah. Yap kei sudah melihat sorot matanya mendadak, sorot matanya menampilkan rasa gusar dan ketakutan yang luar biasa, lalu melototlah kedua biji matanya seperti biji matu ikan emas. Cambuk emas tingkiu ternyata sudah mebelit lehernya seperti naga berbisa yang ganas. Krak, tulang lehernya patah terjirat cambuk dengan kerasnya. Tingkiu mendungak sambil terloroh-loroh, serunya, hutang darah bayar darah, akhirnya aku berhasil menuntut balas perhitungan lama ini, di tengah gelak tawanya, tiba-tiba badannya melejit mundur terus bersalto ke belakang di tengah udara, tiba-tiba bayangannya sudah menghilang di balik wungan rumah penduduk. Tinggal loh-lohsan yang rebah di dalam genangan air dengan kepala tertekuk lemas ke belakang, biji matanya melotot besar dan kaku. Kelihatannya sekarang berubah pula seperti laki-laki setan arak yang tengah mabuk dan pulas di tengah jalan raya. Tiada orang yang mendekati, tiada orang yang bersuara. Siapapun bila melihat seseorang yang semula segar bugar mendadak menggeletak mampus begitu saja, persaan hatinya tentu tidak tenteram. Tau ke toko klontong berdiri di depan tokonya, kedua tangan memeluk perut, seakan-akan merasa mual hendak muntah-muntah. Matahari kembali terbit. Cahayanya yang segar menyinari mayat loh-lohsan, menyoroti noktah-noktah darah yang baru saja mengalir dari hidung, kuping dan matanya. Lekas sekali darah itu sudah kering. Pelan-pelan Yapke maju menghampiri, berjongkok, mengawasi mimik mukanya yang berubah sedemikian seram menakutkan, katanya seperti berdoa, Betapapun kami pernah berkenalan, masih ada pesan apapun yang inginkah sampaikan kepadaku sudah tentu tiada. Orang yang sudah mati masakah bisa bicara memberi pesan apa-apa? Yapke justru mengulurkan tangan menepuk bundaknya, katanya, kau tak usah khawatir, ada orang yang akan membereskan jenazahmu, aku pun akan mengumpulkan beberapa cangkirarak untuk menyirami pusaramu, dengan menghela nafas, pelan-pelan dia berdiri maka dia pun melihat si Yau Piat Li. Ternyata si Yau Piat Li juga berjalan-jalan di luar, dengan kedua tangan dia memegangi tongkatnya untuk jalan, berdiri tenang di bawah umperan sana. Kelihatannya raut mukanya jauh lebih pucat dari Fo'ang So'at di bawah sinar matahari. Memangnya sepanjang tahun dia jarang terjemur sinar surya. Yapke langsung menghampirinya, katanya setelah menghela nafas, aku tidak suka melihat orang membunuh orang, namun justru sering aku melihatnya, si Yau Piat Li diam saja, sikapnya seperti ikut berduka, lama juga baru dia bersuara, aku justru sudah tahu bila dia akan berbuat demikian, sayang sekali aku tidak sempat menasahatinya, Yapke manggut-manggut, katanya, lohto asian sing memang mati terlalu cepat, tiba-tiba terangkat kepalanya, tanyanya, kau baru saja keluar, seharusnya sejak tadi aku sudah keluar, barusan aku sedang bicara dengan dia, ternyata tidak kulihat kau keluar dengan siapa kau bicara lohto asian sing, Si Yau Piat Li menatapnya lekat-lekat, lama juga baru dia berkata pelan-pelan, orang mati tidak bisa bicara, bisa saja, Mimik Muka Si Yau Piat Li berubah amat aneh, serunya, orang mati juga bisa berbicara cuma apa yang dikatakan orang mati, jarang ada orang bisa mendengarkan, kau bisa mendengarkan bisa, apa saja yang dia katakan, katanya kematiannya terlalu penasaran, di mana letak penasarannya katanya Tingkyu sebetulnya takkan mampu membunuhnya, tapi kenyataan dia mampus di bawah cambuk emas Tingkyu, karena ada orang dari samping yang membokongnya secara gelap, ada orang membokong dia, siapa Yap Keh menghela nafas, tiba-tiba dia ulurkan telapak tangannya yang terbuka di hadapan Si Yau Piat Li, tepat di telapak tangannya ternyata terdapat sebatang jarum, jarum yang berwarna hijau keputihan ujung jarum masih berlepotan darah, To'an yang ciam teriak Si Yau Piat Li tertahan, ya, inilah To'an yang ciam, jarum pemutus usus, kalau begitu To' Popo memang sudah berada di sini, malah sudah lama dia berada di sini, kau sudah melihatnya bila To'an yang ciam To' Popo disambitkan, kalau ada orang dapat melihatnya, siasyalah dia dipanggil To' Popo, Si Yau Piat Li mandah menghela nafas saja, tapi aku tahu bila dia tidak menyembunyikan diri di dalam ban betong, dari mana kesimpulanmu ini karena dia menetap di dalam kota ini, bukan mustahil nenek yang sedang menggendong orok itulah berubah air muka Si Yau Piat Li, dia sudah melihat seorang nenek sedang menyeberang jalan sambil menggendong seorang bocah, kalau To'an yang ciam sudah berada di sini, buket Co'op pasti juga tidak jauh, memangnya selama ini dah menyembunyikan diri di dalam kota ini amat mungkin, masakah belum pernah kudapati dalam kota ini adanya tokoh bulim yang begitu kosan, memangnya tokoh silat sejati tidak gampang memperlihatkan wujudnya, bukan mustahil tahu ke tokoh klontong itulah orangnya sambil mengawasi Si Yau Piat Li tiba-tiba dia tertawa pula, sambungnya dengan kalem, kemungkinan pula kau adanya, Si Yau Piat Li ikut tertawa. Di bawah sinar matahari, senyum tawanya kelihatan seperti menghina dan merendahkan. Maka pelan-pelan dia membalik badan, pelan-pelan kembali ke dalam. Bila melihat senyuman orang, Yap Ke bisa lupa bahwa laki-laki cacat yang satu ini kesepian, sebatang kara. Tapi yang terlihat oleh Yap Ke sekarang adalah bayangan punggungnya. Bayangan seorang yang kurus, cacat dan terasing dari pergaulan umum. Tiba-tiba Yap Ke memburu maju menarik lengannya, katanya, kapan kau pernah keluar, hayolah aku ingin mentraktir kau minum. Agaknya Si Yau Piat Li amat heran dan kaget, tanyanya, kau hendak mentraktir aku minum. Memangnya kapan aku pernah mentraktir orang minum? Mau minum di mana ke mana saja bolahlah, asal tidak di dalam rumahmu, kenapa arak dalam ruahmu terlalu mahal, tapi di rumahku kau boleh teken bon, Yap Ke terbahak-bahak, serunya, kau sedang memancing dan memincut aku boleh teken bon, istilah ini memang suatu pancingan yang tak terlawankan oleh setiap orang yang sedang kantong kosong. Si Yau Piat Li tersenyum, katanya, aku hanya sedang mencari langganan saja, kadangkala kau memang mirip seorang pedagang, memangnya aku ini seorang pedagang, dengan tersenyum Si Yau Piat Li memandang Yap Kei, katanya lebih lanjut, sekarang kau mau mengajak aku minum di mana? Menurut pendapatku tempat di mana kau boleh tekan bon terhitung tempat paling murah menjual barang-barangnya, tempat minum arak adalah tempat yang paling kusenangi, lalu bagaimana bila tiba saatnya kau melunasi bon itu? tanya Si Yau Piat Li. Meski cukup menyebalkan dan mencengkelkan bila tiba saatnya harus membayar, tapi itu urusan kelak, apakah aku masih hidup masih merupakan pertanyaan bagiku sendiri, sambil tersenyum segera Yap Kei membuka pintu, membiarkan Si Yau Piat Li masuk lebih dulu. Tapi dia sendiri tetap berdiri di tempatnya tidak ikut masuk. Karena pada saat itu pula, dia melihat Cui Long. Dengan kepala tertunduk Cui Long sedang beranjak di bawah umperan rumah ke arah dirinya. Kenapa semalam dia menghilang? Kemana saja selama ini? Dari mana pula dia sekarang? Sudah tentu tak tertahan lagi Yap Kei hendak menghujani pertanyaan ini, seolah-olah dia pernah melihat kehadiran Yap Kei di depannya. Sebaliknya seorang yang lain sedang mengawasi Yap Kei. Fo'ang So'at nolo onol akhirnya Fo'ang So'at muncul kembali. Baru saja jari-jari tangan Yap Kei terulur hendak menarik Cui Long, matanya kebetulan melihat Fo'ang So'at. Orang mengawasi jari tangan Yap Kei, sinar matanya yang dingin diliputi kemarahan, kulit mukanya yang pucat sudah merah membara. Pelan-pelan Yap Kei menarik tangannya, kembali dia mendorong daun pintu, sehingga Cui Long berkesempatan masuk ke dalam. Setelah berada di dalam baru Cui Long berpaling sambil mengunjuk senyuman manis kepadanya, seakan baru sekarang baru dia melihat dirinya di sini. Yap Kei justru rada sukar tertawa, karena Fo'ang So'at masih menatapnya, warna matanya mirip benar dengan suami yang sedang mengawasi gendak istrinya. Yap Kei mengawasinya, lalu berpaling mengawasi Cui Long, sungguh dia tidak habis mengerti apa yang telah terjadi. Tapi bukankah banyak kejadian aneh yang mengherankan di dunia ini? Bukankah setiap malam mungkin saja terjadi hal-hal seperti ini? Yap Kei tertawa, katanya, aku sedang mencarimu, lama juga Fo'ang So'at menatapnya, baru sahutnya dingin, kau punya urusan. Ada sebuah barang yang ditinggalkan untuk kau, oka sudah membunuh Kong Sun To'an sejak mula aku memang sudah harus membunuhnya, inilah berita undangan duka citanya, berita duka cita kau membunuhnya, pada hari upacara penguburannya, Ban B. Tong Chu justru mengundangmu untuk minum arak, coba katakan bukan kahamat aneh kejadiannya, Fo'ang So'at mengawasi secari kertas yang diangsurkan kepadanya, sorot matanya seperti memancarkan perasaan yang aneh, katanya kemudian, haik sekali, memang amat aneh dan lucu, Yap Kei mengawasi mata orang, katanya kalem, tentunya kau pasti akan hadir, kenapa karena hari itu pasti amat ramai, tiba-tiba Fo'ang So'at mengangkat kepala, katanya menatapnya. Agaknya kau amat prihatin terhadap urusanku, mungkin karena aku ini memang orang yang suka usil, tahukah kau kenapa loh-lohsan menjadi korban pula tidak tahu, lantaran dia terlalu usil dan suka turut campur urusan orang lain, tanpa melirik pula kepada Yap Kei, pelan-pelan dengan berjalan dari samping Yap Kei, langsung menuju ke tengah jalan. Jalan masih tergenang air. Kaki kiri Fo'ang So'at melangkah dulu setindak, kaki kanan baru ikut terseret maju ke depan. Gaya jalannya aneh dan menggelikan. Hari ini di saat ga menyeberang jalan, banyak orang mengawasi kakinya. Tapi sekarang keadaan jauh berbeda, biasanya orang-orang di jalan mengawasi tangannya, tangan yang mencekal golok. Golok yang sudah membunuh Kong Sun To'an. Setiap sorot mata orang yang memandangnya menampilkan rasa permusuhan. Sekarang seluruh penduduk kota tahu bila kau lah musuh umum Ban Betong, pasti takkan ada seorang pun yang menganggapmu sebagai teman. Kenapa? Karena penduduk kota ini paling tidak separoh di antaranya hidup mengandalkan Ban Betong. Maka sejak kini kau harus hati-hati, sampai pun minum secangkir air pun kau harus hati-hati, itulah kata-kata Sim Sam Nyo yang ditujukan kepada dirinya. Sungguh dia tak habis mengerti, kenapa perempuan ini begitu besar perhatiannya terhadap dirinya. Hakikatnya dia tidak kenal siapa perempuan ini, dia hanya tahu orang adalah teman karib Cuilong, dia adalah bini atau peliharaan Ban Betong Chu. Bagaimana mungkin Cuilong bersahabat dengan perempuan seperti itu? Dia tidak mengerti. Entah lantaran apa setiap berhadapan dengan perempuan ini dia seperti merasa sebal dan membencinya, besar harapannya supaya orang lekas menyikir saja. Akan tetapi orang justru tidak bisa menyelami perasaan hatinya. Lama juga mereka berputar-putar di tengah padang rumput, besar harapan di sana mereka menemukan suatu tempat yang tenteram dan tenang, duduk berhadapan dengan Cuilong. Siapapun sukar diberi pengertian bahwa untuk pertama kali inilah dia membunuh orang selama hidupnya, mungkin Kongsun Toan sendiri pun takkan mau percaya. Tapi memang kenyataan baru pertama kali ini dia membunuh orang. Waktu dia mencabut pedangnya dari perut Kongsun Toan, tak tertahan dia sampai muntah-muntah, memang siapapun sukar memahami perasaan hatinya, sampai pun dia sendiri pun sulit memahami sepak terjang dirinya sendiri. Melihat seseorang yang semula segar bugar tiba-tiba roboh menjadi mayat di depanmu, bukanlah suatu kejadian yang mengembirakan. Sebetulnya dia tidak ingin membunuh orang, namun dia dipaksa untuk membunuhnya. Tidak ada salju, hanya ada pasir. Merah salju. Darah segar ikut menyembur keluar waktu goloknya dicabut, membasai pasir kuning. Lama juga dia berlutut di atas pasir sambil tumpah-tumpah, sampai darah sudah kering, baru dia bisa berdiri pula. Waktu dia berdiri baru dia sadar bahwa Sim Sam Nyo tengah mengawasinya, mengawasinya dengan pandangan yang aneh sekali, entah karena simpatik? Menghina? Memandang rendah atau merasa kasihan? Peduli apapun, yang terang dia tidak bisa menerimanya. Tapi dia justru bisa menahan diri karena caci maki, penghinaan dan kemarahan orang lain. Dia sudah biasa nolo-nolo fo angsoat menegakkan badan, pelan-pelan dan menyeberang jalan. Kini yang terpikir hanya ingin tidur, tidur menunggu kedatangan Chui Long. Setelah tiba di luar kota, Sim Sam Nyo baru berpisah dengan mereka. Dia tidak bertanya orang mau pergi kemana, hakikatnya dia memang tidak ingin melihatnya lagi. Tapi dia justru menarik Chui Long, kembali mereka kasak kusuk. Tak lama kemudian Chui Long pun kembali. Biar aku pulang membereskan barang-barangku, lalu mencarimu, aku tahu. Sudah tentu fo angsoat tidak pernah mendugasi dia sebenarnya bukan Chui Long, tapi adalah Sim Sam Nyo yang dibencinya ini. Mungkin takkan ada orang tahu akan rahasia ini.